Pembangunan listrik di Dusun Meho, Desa Panaan, Kecamatan Bintang Arah, kini sudah rampung. Ratusan masyarakat setempat pun mengajukan permohonan pemasangan listrik di rumahnya dengan daya bervariatif. Hal tersebut diungkapkan manajer WLP PLN Tanjung, Muhammad Iqbal, yang ditemui usai rapat dengan Komisi 2 DPRD Tabalong terkait tarif subsidi PLN bagi masyarakat kurang mampu. Pada Jumat 20 Oktober 2023 di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kecamatan Murung-Pudak. Muhammad Iqbal menyebutkan lebih dari 200 pelanggan mengajukan permohonan pemasangan listrik di rumahnya. Dari permohonan tersebut terlihat tarap ekonomi masyarakat Dusun Meho cukup bagus karena permohonan daya listrik yang diajukan bervariatif. Karena memang mereka itu ada orientasi kalau listrik masuk aku hendak masang kulkas segar, ulun hendak masang mesin banyu. Nah itu tentunya kalau daya halus, mohon maaf kalau pakai daya kecil, itu kan bisa jiklek kalau bahasa orang sini. Jadi kita menggunakan, mereka ada bermohon variatif dayanya. Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya sudah mensosialisasikan terkait beban tarif sesuai daya listrik yang diminta. Sehingga menjadi pertimbangan masyarakat sebelum mengejukan permohonan. Selain itu mereka juga memberikan himbawan keselamatan ketenagaan listrikan. Agar masyarakat menggunakan listrik sesuai kaedah yang seharusnya dan tidak membahayakan. Muhammad Iqbal juga menuturkan ULP PLN Tanjung belum dapat memastikan jadwal listrik disalurkan ke rumah-rumah masyarakat Dusun Meho. Mengingat pembangunan jaringan listrik dilakukan PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng di Banjar Baru. Namun PLN berkomitmen secepatnya menyelesaikan pembangunan jaringan listrik ini termasuk ke desa-desa lain yang termasuk ke rencana ekspansi jaringan listrik. PLN merencanakan ekspansi jaringan listrik sepanjang 85,5 km menyasar 1.101 rumah yang mencakup 6 desa yakni desa Panaan, Hegar Manah dan Dambung Raya kecamatan Bintang Arah, desa Salikung dan Sungai Kumab kecamatan Marauya serta desa Solan kecamatan Jaro. Pembangunan jaringan listrik menggunakan anggaran 34,9 miliar rupiah. Pembangunan jaringan listrik ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat diharapkan kehadiran jaringan listrik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Alpi Syarim, TV Tabalong, melaporkan.